ZOMBIE APOKALYPSE Halo guys, balik lagi di channel GOMEDMAX Setelah lama gak upload video di youtube Sorry karena sibuk ya guys Kali ini saya datang lagi untuk Menginformasikan update terbaru Di game call of duty mobile Nah apa aja update terbarunya Langsung aja kita lihat guys ya Nah ini untuk rank series Itu berlangsungnya di bulan Oktober Hingga bulan Desember ya guys 2020 Nah dianya itu antara lain Ini ada New Epic Blueprint Kilobolt Action Dealer Nah terus abis itu ada karakter barunya Ted Nah Kalau kalian tau Ted ini dulunya ada karakter di Gacha ya guys Nah bagi kalian yang belum Gacha Kalian bisa dapetin untuk Ted ini Dengan skin yang berbeda dengan Ted yang Gacha ya guys Tapi mirip Itu di rank mode Jadi kalian harus Menyelesaikan reward Di rank tertentu Nah berikutnya ada frame Lalu ada calling card dan charm Lanjut untuk battle pass Ini battle pass ada di tanggal 15 Oktober guys Berarti gak lama lagi ya Nah lalu ini ada apa aja yang didapetin Antara lain ada Epic Soldier Sama ini untuk battle pass nya Udah ada ya guys ya Untuk karakternya sendiri Specter Pixel Spy Zero Nebula She Love Future Vice Terus sama Reaper Premium Nah itu untuk hadiah karakter Epic di battle pass Lalu ada Epic Blueprint Itu ada QQ9 KRM DLQ33 AK117 Sama senjata baru Fennec Jadi itu akan ada di hadiah di battle pass Lalu legendary calling card Nah untuk New free battle pass reward Jadi ada yang battle pass tanpa beli ya guys Ini senjata SMG baru Fennec Fennec ini senjata short range high speed Berarti ini senjata jarak dekat Yang Cepat ya guys Memiliki kecepatan menembak Tinggi Dengan high explosive Berarti dengan damage yang tinggi Nah senjata ini juga bisa dimodifikasi Menggunakan perk Yaitu perk akimbu Jadi bisa digunakan di dua tangan sekaligus Lalu score streak baru ya Advance UAV Advance UAV ini Score streak Untuk memperlihatkan posisi Musuh ya guys Di minimap Secara langsung Real time Oke ini ada new event Lanjutannya Event barunya ini Event anniversary Dan Halloween Ada new perk Tactician New base gun NA45 Ini Seperti Dilihat-lihat Seperti sniper ya guys Jadi ini sniper Rifle baru Yang Ada di Advance Warfare Lanjutnya ada new multiplayer Ini ada cranked mode Ini Available on crash standoff Crossfire Dan lain-lain Lalu ada pumpkin Pumpkin confirm Limited time mode During Halloween Station Oke New map Ada new mapnya ini King The famous gunfight Oh ini mapnya Mungkin khusus buat gunfight ya guys Dari modern warfare ya Lalu ada standoff Halloween Nah bagi kalian yang gak tau Standoff itu dulu pernah di Setahun yang lalu Halloween Itu Dengan Tema yang berbeda ya guys Temanya Halloween Dengan banyak pumpkin Pumpkinnya Lalu ada new attachment New gun perk For Fennec Akimbo Ini yang tadi saya udah bahas Ini bisa Buat 2 ya guys Terus new attachment For AK47 Nah ini Untuk Increase fire rate Dan lain-lain Ada new attachment Buat HVK30 Juga Lalu Other ini Kalian bisa lihat sendiri Ini ada beberapa Yang dirubah Nah lalu Untuk battle royale guys Ini ada new weapon Ada purifier Oh purifier ini kan Kalau gak salah Api ya guys ya Yang mengeluarkan api Jadi Ini nanti Akan ada di Dalam Games Battle royale ya Lalu Cara untuk Memadamkannya Harus nyemplung di air guys Hmm Saya gak tahu Praktiknya gimana Apakah kena Kalau gak ada air Langsung mati Atau gimana Gak tahu guys Nanti kita coba Lalu ada New mode Menyerang musuh Akan memperlihatkan Posisinya pada Minimap Selama 5 detik Oke Sliut Lalu ada Ammo baru Ammo nya ini Ballistic expert New ammo For special weapons Including war machine Tempest Anihilator And purifier Oh berarti Ini untuk Kedepannya BR Untuk saat ini ya guys Dan seterusnya Itu BR Untuk Anihilator Dulu pakenya Light ammo Ganti Sekarang Pakainya Ballistic expert Purifier Juga iya War machine Bisa Diisi ulang guys Berarti Dulu Kalau dulu Habislah Dibuang Sekarang ada Isi ulangnya Kayak galon guys Lalu Ini Load out Battle royale Weapon common Oh Ini guys Battle royale Ini Untuk Apa Yang punya Epic Dan legendary Sekarang Bisa Dipakai Ketika Kalian Ngelod Jadi Kalau dulu Senjatanya Skinnya Tergantung Yang dapat Apa Sekarang Ini Bisa Diganti Jadi Seperti Dulu Lagi Bagi Kalian Yang punya Epic Sama Legendary Pasti Seneng Dengar Kabar Ini Karena Kepakai Lagi Kalau Dulu Harus Ambil Di Load out Di Airdrop Sekarang Sudah Enggak Lalu Ada Settingan Settingan Yang Dirubah Ini Vehikelnya Bisa Lebih Enak Dipakai Bisa Mengindar Mengindar Atau Automatic Ya Lalu Loot Setting Juga Armor Plate Ada Loot Setting Sekarang Oke New Setting CBR Oke Main Weapon Automatic After Throwing One Letter Oh Ini Juga Berguna Guys Jadi Otomatis Pindah Ke Main Weapon Lalu Improvement And Optimization Kalian Bisa Baca Sendiri Guys Ini Ada Perbaikan Perbaikan Grafik Mungkin Ya Atau Ada Error Itu Dari Perbaikin Bug Bug Sudah Dibetulin Juga Lalu Tampilannya Mungkin Juga Banyak Berubah Nah Nanti Saya Akan Buat Video Sendiri Untuk Kita Lihat Terutama Di Battle Royal Kelihatnya Ada Banyak Perubahan Disini Lalu Ini Ada MP Rank MP Rank Ini Juga Akan Di Reset Oke Terus Oh Dapat Rank Point Lebih Banyak Kalau Winning Strik Jadi Kalau Misalnya Kalian Menang Berturut Itu Mendapatkan Point Akan Lebih Besar Lalu Decrease The Difficult Of Ranking Up In Lower Rank Level Oke Biar Nggak Biar Nggak Putus Asa Guys Yang Kalian Masih Di Rank Bawah Tetap Semangat Karena Ini Tingkat Kesulitannya Akan Dikurangin Ya Optimize The Time All To Join In The Midway Of MP Ranking To Minimize The Number Of Unequal Matches Oke Berarti Ini Menambah Waktu Durasi Untuk Mencari Pemain Lagi Supaya Lebih Imbang Karena Sering Kali 4 Lawan 3 Gitu Gitu Guys Seperti Itu Jadi Akan Dikurangin 5 Lawan 4 Gitu Gitu Kan Sering Nanti Waktunya Akan Lebih Diperpanjang Untuk Mencari Pemain Baru Lalu Berikutnya Ini Oh Ini Tambah Penalti Untuk MP Kalau Kalian Keluar Jadi Jangan Keluar Penalti Poin Lebih Tinggi Di Pertengah Pertanding Lalu Safe Zone Di Petal Royal Kini Mengajar Lebih Cepat Nah Hati Hati Guys Airborne Class Mengurangi Waktu Sembunyi Ketika Memanggil Menggunakan Perangkat Airborne Oke Class Ninja Meningkatkan Pergerakan Secara Signifikan Clown Class Ini Increase The Speed Of Zombie Berarti Zombinya Keluarnya Lebih Cepat Kecepatan Zombie Jalannya Guys Sama Range Ditingkatkan Soalnya Sering Zombinya Pelonga Pelongo Ya guys Ya Gak Dapat Musuh Di Dekatnya Mereka Itu Mereka Pelonga Pelongo Gitu Ngobrol Di Tengah Tengah Trickster Clash Ini In Combat Lalu Gropik Decoy Release The Enemy N Kalian Bisa Baca Sendiri Guys Ini Bisa Lama Kalau Dijelasin Satu Per Satu War Machine Ada Di Buff Ada Di Nerve Juga Bisa Nambah Amo Sama Sudah Gak Bisa Lagi Untuk Slowdown Enemy Ya Guys Any Heleter Ini Juga Iya Wow Jadi Sekarang Ballistic Itu Kapasitasnya Lumayan Ya Guys Sekali Nembak Itu Harus Mengurangi 10 Sekitar Sepuluan Untuk War Machine 10 Juga Untuk Any Heleter Sekali Nembak Itu 10 Lalu Decrease Damage Suffered When A Vehicle Hit Any Obstacle Jadi Biar Nggak Sakitnya Parah Ketika Itu Kendaranya Terpelanting Oke Ini Banyak Perubahannya Tapi Kalian Bisa Lihat Sendiri Terus Ada Blueprint Baru Ini Di Adjustment Di Battle Royal Kalian Bisa Lihat Sendiri Common Ada Ini Senjata Yang Common Ini Rare Ini Epic Legendary Ini Juga BR Rank Juga Increase Quantity And Quality Of BR Rank Reward Lower Rank Player Lose Viewer Point Sama Guys Biar Nggak Mutong Yang Semangat Untuk Rank Optimize BR Matching Efficiency Oke Sekiranya Itu Guys Oke Kita Akan Langsung Masuk Aja Ini Mode Baru Crank Oke Mari Kita Lihat Guys Ini Ada Banyak Event Juga Yang Lain Nah Ini Di Arsenal Nah Ini Kalian Di Samping Kanan Atas Ini Ada Progress Guys Ini Artinya Progress Itu Ada 26 Senjata Legend Yang Saya Yang Di Yang Ada Di Call of Duty Mobile Tapi Saya Baru Punya 17 Oke Itu Kalian Bisa Lihat Jadi Ini Oke Guys Sekian Dulu Video Kali Ini Saksikan Video 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 Berikutnya Itu Untuk Pengetesan Battle Royal Juga Lalu Berikut Ini Akan Ada Video Leaks Bocoran Mengenai Apa Aja Yang Ada Di Season 11 Ini Crates Maupun Lucky Draw Ya Guys Oke Credit Data Data Miner Hole Bocoran selamat menikmati 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 selamat menikmati